Perpaduan kebaya dengan kain bermotif batik mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika batik dipadukan dengan media telur asin? Di Karawang, sebuah industri rumahan membuat telur asin bakar batik. Dalam sebulan, sekitar 15 ribu butil telur asin bakar diproduksi dengan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing dengan batik sebagai pakaian. Namun di tangan Soehara Iskandar, warga desa Dawan Barat, Sikambek, Karawang, Jawa Barat, telur asin bisa dijadikan media untuk membatik. Pemilik industri rumahan telur asin bakar batik itu menuturkan ide pembuatan produk yang muncul ketika ingin menciptakan oleh-oleh yang unik. Maka terciptalah telur asin batik Karawang atau bakar batik. Kita punya ciri khas tersendiri yaitu selain daripada kita dibakar telur asin ini, kita dibuat batik untuk melihat bahwa kita punya ciri khas tersendiri. Dan kebetulan batik kita menjadi ikon Indonesia ya. Untuk itu bagaimana kita menerapkan supaya telur asin ini diminati oleh masyarakat dan bisa menjadi buah tangan dari Kabupaten Karawang. Cara membuat telur asin bakar batik cukup mudah. Bahan utamanya telur asin dan selotip untuk membuat pola batik. Setelah pola batik ditempel, kemudian telur dibakar menggunakan tempur kelapa dan dipanggang selama 2 jam. Suhara menggunakan media jejaring sosial untuk mempromisikan telur asin bakar batik. Sebutir telur bermotif batik biasa dibanderol Rp4.000 dan untuk motif pesanan Rp5.000. Dalam sebulan ia memproduksi 15.000 telur asin batik dengan keuntungan sekitar Rp25 juta. Tariana, Karawang